Intro Pemirsa beragam berita pilihan yang menjadi headline minggu ini kami rangkum dalam segmen Top of the Week Penanganan dugaan kasus korupsi di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK periode 2015-2022 masih terus bergulir Perkembangan terbaru, penyidik Kejaksaan Agung telah menyerahkan berkas perkara 10 tersangka kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Selain penyerahan berkas, Kejagung juga menyerahkan sejumlah barang bukti seperti dokumen, uang tunai, logam mulia, sertifikat tanah, serta beberapa unit mobil mewah Pelimpahan oleh penyidik kepada JPU tersebut sebagai proses penyusunan dakwaan sebelum para tersangka diajukan ke persidangan 10 orang tersangka di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tentu diserahkan kepada penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Perlu kami sampaikan bahwa hal ini tentu memenuhi maksud dari pasal 139 KUHAB Dimana dikatakan bahwa penuntut umum ketika menerima berkas perkara dan sudah nyatakan lengkap akan menentukan sikap Apakah perkara ini dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak Dalam kaitan inilah maka penyerahan tersangka dan barang bukti karena beberapa waktu yang lalu penuntut umum telah menyatakan berkas perkara lengkap Sehingga penyidik menyerahkan para tersangka hari ini dan barang bukti kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Esensinya adalah bahwa tentu penuntut umum dengan momen ini akan melakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti yang diserahkan Sebelumnya penyidik Jampinsus Kejagung telah menyerahkan berkas perkara dua tersangka Yakni Tamron alias TN dan Ahmad Albani atau AA Sementara itu kuasa hukum dari empat tersangka soroti penerapan permen KLHK dalam kasus terkait Ya itu terkait dengan angka kerusakan ekologis sebesar 270 triun Nah kami sangat keberatan dengan dikunakannya peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 sebagai dasar di dalam menentukan kerugian real negara Sebanyak 12 tersangka telah dilimpahkan ke JPU dari total 22 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung Tim Liputan iNews melaporkan Tim gabungan Reserse Polda, Jawa Tengah dan Polresta, Pati hingga kini telah menangkap 10 orang tersangka Dalam kasus pengeroyokan bos rental mobil yang tewas di masa Tidak hanya itu petugas juga telah mengamankan 33 sepeda motor serta 6 kendaraan roda 4 tanpa kelengkapan surat-surat Upaya pengungkapan kasus pengeroyokan yang menyebabkan BH seorang bos rental asal Jakarta Yang tewas di masa di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah masih terus dilakukan dengan membentuk tim gabungan Dalam upaya penangkapan tersebut, tim gabungan Reserse Polda, Jawa Tengah dan Polresta, Pati berhasil berangkap 10 orang Dengan peran berbeda seperti merampas mobil, menganiaya dengan tangan kosong, memukul menggunakan batu, serta belindas menggunakan motor Pengejaran terhadap 10 pelaku pengeroyokan tersebut dilakukan tim gabungan setelah mengisi rubah warga Serta hutan yang menjadi persembunyian pelaku Dalam upaya pengungkapan tersebut, tim gabungan mendapati 33 kendaraan roda tanpa surat-surat Serta 6 kendaraan roda 4 yang juga tidak memiliki kelengkapan surat kedaraan Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang Dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti Sudah bukti permulaan cukup bahwa yang paksa angkutan adalah terlibat dalam kasus 170 Kapolnya Jawa Tengah pun menghimbau bagi pelaku yang ikut melakukan penganiayaan untuk segera menyerahkan diri Jika dalam satu minggu tidak menyerahkan diri, tim gabungan diperintahkan untuk melakukan tindakan tegas bagi pelaku yang masih bersembunyi Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, I News, melaporkan Kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri kelas 1A Bandung, Jawa Barat Rencananya sidang perdana praperadilan Peggy digelar 24 Juni mendatang Tim kuasa hukum Peggy Setiawan telah mengajukan praperadilan di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat selasa 11 Juni 2024 Kuasa hukum Peggy mengugat penetapan status tersangka kepada kliennya yang dinilai tidak cukup bukti Terkait hal tersebut, di laman sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri Bandung, gugatan praperadilan yang diajukan Peggy sudah terdaftar Sementara itu, untuk jadwal sidang perdana diagendakan pada Senin 24 Juni 2024 pukul 9 pagi di ruang Umar Seno Aji Pengadilan negeri Bandung pun sudah menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk menangani perkara tersebut Pemirsa usai buka suara dalam kasus Vina pada 8 tahun silam Tim kuasa hukum saksi Liga Akbar mengajukan permohonan perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Hal itu dilakukan untuk melindungi saksi Liga Akbar lantaran khawatir adanya intimidasi dan juga ancaman Tim kuasa hukum telah menyiapkan sejumlah berkas untuk pengajuan permohonan perlindungan saksi Liga Akbar ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah menyebutkan permohonan LPSK untuk dibutuhkan lantaran kesaksian Liga Akbar sangatlah penting dalam pengungkapan kasus Vina dan Eki Serta guna mengantisipasi terjadinya intimidasi terhadap Liga Akbar Sementara itu usai membuka suara dalam kasus Vina pada 8 tahun silam Liga Akbar juga akan memberikan kesaksiannya yang semestinya terkait kasus kematian Vina dan Eki Ya karena ini kan kami menanggap keren kami ini riskan lah Karena ini kan keren kami ini Liga Akbar ini merubah ataupun mencabut keteranannya Sehingga kami perlu adanya suatu perlindungan Bukan hanya perlindungan dari kami selaku kuasa hukum tapi perlindungan juga dari negara Karena kita harus menghargai ini saksi sudah mau berkata jujur untuk membuka tabir perkara Vina dan Eki ini Sebelumnya 10 orang saksi kasus pembunuhan Vina memohon perlindungan pada LPSK Namun LPSK perlu waktu untuk mendalami kasus ini agar bisa memberikan perlindungan secara efektif kepada para pemohon Atau keterangan yang banyak melalui media Itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan Hal lain juga beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu Karena di saat yang bersamaan saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Hingga kini LPSK belum memberikan keputusan untuk memberikan perlindungan terhadap 10 permohonan tersebut Tim Liputan AI News melaporkan